Audio Jungle Tonton terus video ini Sandiaga Uno Lahir di Rumbai, Riau Pada tanggal 28 Juni 1969 Dengan nama lengkap Sandiaga Selahudin Uno Dia merupakan anak bungsu Dari pasangan Rajif Halik Uno Dan Main Rahman Uno Sandiaga memulai pendidikannya Di SDPSKD Lalu lanjut ke SMP Negeri 12 Jakarta Kemudian ke SMA Pangudilur Katolik Jakarta Sandiaga merupakan Sosok yang sangat cerdas Hal ini terbukti ketika ia kuliah Di Wichita State University Kansas Amerika Ia berhasil lulus Dengan predikat summa cum laude Kemudian ia bekerja selama Satu tahun menjadi karyawan Bang Suma Disanalah ia bertemu sekaligus berguru Dengan Konglomerat William Suryawijaya Karena kinerja yang bagus Ia kemudian mendapatkan Biasiswa untuk melanjutkan kuliah Di George Washington University Di sana ia mengambil Master of Business Administration Dua tahun kemudian Sandiaga lulus dengan IPK Sempurna 4 Yang merupakan sebuah prestasi memanggakan Pada tahun 1993 Sandiaga bekerja di Singapura Dan memilih bergabung dengan perusahaan Sea Power Asia Investment Limited Sebagai manajer investasi Kemudian ia pindah ke Kanada Dan bekerja di perusahaan NTI Research Limited Sebagai eksekutif vice presiden Berbekal pengalaman yang ia miliki Sandiaga Uno kemudian membuat perusahaan Yang bernama Rica Vital Advisor Pada tahun 1997 Yang bergerak di bidang jasa konsultasi keuangan Perusahaan ini ia dirikan bersama kawan SMA-nya Yang bernama Rosan Roslani Pada tahun 1998 Atau tepatnya setahun kemudian Ia bersama dengan Edwin Suryajaya Mendirikan sebuah perusahaan investasi Bernama PT Saratoga Invest Tamasdaya Perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi Pertambangan dan produk kehutanan Perusahaan ini juga dikenal sebagai Firma investasi terbesar di Indonesia Yang memiliki hingga 20 ribu karyawan Pada tahun 2013 yang lalu Ia dinobatkan sebagai orang terkain nomor 37 Di Indonesia versi majalah Porbes Dengan total kekain mencapai 400 juta dolar Amerika Atau setara 5,6 triliun rupiah Tahun 2017 Dia terjun ke dunia politik Dengan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DG Jakarta Berpasangan dengan Anies Baswedan Mereka kemudian terpilih sebagai gubernur Dan wakil gubernur DG Jakarta Setelah mengalahkan lawannya yaitu pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saipul Hidayat Dua tahun kemudian Sandiaga Uno maju sebagai calon wakil presiden Mendampingi Prabowo Subianto Namun pada pilpres kali ini Sandiaga Uno harus menerima kekalahan Dari lawannya yaitu pasangan Joko Widodo Dan Kehaji Maruk Amin Nah demikianlah tadi video biografi dari Sandiaga Uno Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!